Mendorong jangan sampai jadi gubernur, tapi dia memahami kalau mau calon gubernur seperti itu Mas Seri, kenapa takut kehilangan panggung, tapi kan memang harus dorong ya kan, ada dua, kalau saya sendiri ditanya, saya setuju dengan Reply, ya Mas Hanis ya harus memimpin gerakan perlawanan atau oposisi, perubahan ya, iya kan gerakan oposisi perubahan, apakah dia membentuk partai, Atau dia bergabung dengan partai yang sudah ada, apa namanya, kesan, kesan kan buat apa, dan jangan sampai putusan makamah agung sia-sia, kan sudah istilahnya apa Pak Heri, anekdot, makamah konstitusi disebutkan makamah kakak, dan juga memplesiti menolong kakak, makamah agung, makamah adek menolong adek Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemisah TV Mas Umi dan Ahmad Kiani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga teman-teman kita di luar negeri, para diaspora, Kita jumpa lagi untuk sebuah bincang-bincang yang menarik, ini masih terus bergulir, beritanya makin hari makin terus kadang-kadang juga membingungkan, kira-kira apa, siapa, dan bagaimana Pilgup, untuk DKI 1 ini, untuk Gubernur, siapa yang memang betul-betul akan nanti dicalonkan dan akan maju bertanding dalam perhelatan pada November nanti Nah, seperti kita akan tahu, Anies Rahid Baswedan itu sepertinya sudah banyak, dukungan, ya, partai, ada beberapa partai, katanya mendukung, tapi kita juga belum tahu Apakah fix, positif, belum lagi, siapa, wakil gubernurnya Nah, untuk bahas ini, ya, kita sudah siapkan ini kehadiran Pak Ketua Umum, Pak Tema Sumi, Bapak Dr. Ahmad Yani Esaif Assalamualaikum Pak Ketum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, gimana kira-kira nih, untuk Pilgup DKI Ya, memang gini, Pilgup DKI ini kan termasuk yang di gadang-gadang, ya Ya Di gadang-gadang, bahkan, kalau kita lihat statement, pernyataan resmi, ya, official ini Dari Partai Keadilan Sejahtera, itu kan dimulai dari Dewan Pimpinan Wilayahnya Oke Dan juga ada beberapa fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Bahkan menyatakan, kalau Anies tidak perlu lagi dilakukan, menunjukkan visi dan misi Atau uji kelayakan Karena Anies sudah dicalonkan untuk capres melalui Partai Keadilan Sejahtera kemarin, seperti itu Jadi, sebenarnya, tahapan ini sudah dia lalui Memang ini diantara, apa namanya, pendukung Anies, ya Pendukung Anies pun terjadi dua arus pemikiran Atau dua pendapat Yang pertama, menyatakan Anies ini levelnya sudah tingkat nasional Bahkan dia sudah running di capres Betul Dan Sesungguhnya suaranya juga cukup signifikan Betul Bahkan ada sebagian menyatakan itu menang Anies Dan kalau pun kita lihat, selisihnya kan tidak terlalu jauh, walaupun namanya Ya kan, Anies itu kan mendapat suara 30-an, ya 36 36 persen Ya kan, Pak Prabowo 50-an, 58 ya Ganjar 16-an, seperti itu Artinya, Anies ini sudah menjadi toko nasional Dia tidak lagi menjadi toko lokal Maka saya dapat memahami sebagian yang menyatakan Anies ini tidak perlu ikut pilkada DDIKI, seperti itu Karena dia sudah menyedia bagaimana membangun kekuatan saja Menjadi kelompok yang betul-betul menjadi mengusung perubahan Tapi, jangan lupa di Indonesia ini, ini menjadi persoalan kita Ya Kalau orang tidak memegang jabatan-jabatan politik Atau jabatan-jabatan yang lain Yang secara opisial, ya Di lembaga negara itu Kurang diminati oleh para jurnalistik ini Jadi, dia tidak punya panggung politik Dianggap kehilangan panggung politik Sama juga kita mengalami, kawan DPR lah ya Saya juga dulu kan punya panggung politik luar biasa Dan tiap hari, saya itu keluar di televisi pada waktu itu kan Waktu itu kan media sosial belum sekincar sekarang Bahkan satu hari itu bisa di beberapa media Ya kan, bisa di TV ini, di TV itu Bahkan ada ya kan, kawan saya pengusaha baju lah Jahit baju yang luar biasa lah Cukup menengah ke atas Saya itu kan jadi branding gitu kan Ambasadornya Bahkan dalam perjanjian itu Setiap saya tampil Saya dapat biaya sekian Dapat biaya sekian Biaya sekian gitu loh, honornya Tapi, karena saya satu hari itu bisa tiga, bisa enam kali Mereka minta revisi Jadi, seperti itu Itu panggung ya? Panggung, memang Tapi, setelah di DPR Seolah-olah kita tidak punya panggung lagi Seolah-olah kita tidak punya pemikiran lagi Ini problem memang Bahkan adalah senior kita Ada kawan kita juga ya Bantan ketua lembaga negara lah Ya Dia macam, gila nih yang adanya Sejak aku tidak lagi memimpin Itu tidak ada lagi Wattano mengintas Super Baik gitu loh Pak Erie Betul-betul Ini memang Masyarakat kita ini juga Baik media Masyarakat kita menjadi Masyarakat yang agak sakit Seperti itu Coba lihat Yang dulu panggung-panggung lah ya DPR itu dikuasa Setelah tidak lagi menjadi anggota DPR Makin lama semakin redup kan Seperti itu Dia tidak punya panggung politik Makanya akhirnya sekarang Untung saja Alhamdulillah kan banyak media Alternatif Iya kan yang namanya media sosial Orang bisa mengeksistensikan kembali Kehadirannya seperti itu Nah jadi Itulah yang menyebabkan Kalau memang Anies nanti Mau running lagi Di 2029 Ya untuk Capres Kalau dia tidak tampil Tidak main di dalam panggung politik Dia tidak muncul Kehilangan pamer Kehilangan pamer ya lama-lama Resup kayak gitu loh Berbeda di luar negeri Iya seperti itu Alhamdulillah separah itu kira-kira Iya ini Untuk level Anies loh maksudnya Iya bisa Anies populer loh Iya populer Dia kalau dia tidak Ada orang Tesisnya seperti itu Kalau saya Tesisnya enggak Saya tesisnya enggak Tergantung kitanya Seperti itu Kalau dikenal itu Maka Anies kan Dia sudah punya yang namanya Captive suara Nah itu Dia sudah punya Captive suara Itu 30-an loh Itu suara yang besar Besar Nah Bisa memang Anies itu ada Kawan-kawan kayak Reply Harun kan Tetap mendorong Dia Kalau lihat Wancara-wancaranya kan Kawan-kawan Reply Harun kan Mendorong jangan sampai Jadi Gubernur Gubernur Tapi dia memahami Kalau Mau calon gubernur Seperti itu Mas Seri Kenapa takut Kehilangan panggung Tapi kan memang Harus dorong Ada dua Kalau saya sendiri Ditanya Saya setuju dengan Reply Ya Mas Anies Saya harus memimpin Gerakan Perlawanan Atau oposisi Perubahan ya Iya kan Gerakan oposisi Perubahan Apakah dia Membentuk partai Kan Atau dia bergabung Dengan partai Yang sudah ada Kan tinggal bagaimana Meng-engineering Partai itu menjadi besar Kan bisa dia ke partai-partai Kalau mau Berdasarkan nasab Yang lagi rame-rame Nasab Sekarang kan Dan orang lagi Membicarakan nasab-nasab Di media sosial kan Perdebatan Saya sampai bermalam-malam Nasabnya Anies itu Mas Umi Nasab dan masab Politiknya Karena kakeknya Adalah Menteri Penderangan Yang mewakili Mas Umi Kakeknya itu Adalah salah satu Pendiri Partai Arab Indonesia Tapi setelah merdeka Mereka membubarkan diri Dan bergabung Di Mas Umi Seperti itu Jadi Memang Menurut saya Ini Nah jadi Tergantung Tergantung sisi Bagaimana kita memandang Tapi kalau memang Ini Mau menjadi Sebagai Apa namanya Tempat Menyelesaikan tugas Karena Anies Maru satu periode Bisa menelesaikan tugas Yang kedua Dan baru berikut Dan banyak Memang Kalau kita mau jujur Kalau mau objektif Karena persoalannya Orang ini kan Tidak bisa objektif Kena kedengkian Kena kebencian Tidak objektif Kalau kita mau objektif Jauh perkembangan DKI ini Melesat Betul Sejak Anies yang memimpin Betul Cobalah kita lihat Di Sudirman Tamri Dimana-mana Jalan Jadi ada Prasranap Yang sarat Sarat fundamental Sebagai Kota Metropolitan itu Ditata oleh Anies Di samping Ada lingkungan kehidupan Kebutuhan warga Jakarta Kebutuhan air Kebutuhan list Seperti itu Kebutuhan pangan Dan sebagainya Sebelum ini Sebelum kejauhan Tadi Anies diharapkan Misalnya Kemaksumi Duluan kita Sudah pernah bahas juga Anies masuk ke Masumi Mungkin kan Nggak Sekarang-sekarang Ini gitu Kalau misalnya Masih Masih merayu Masanya kita gini Masalahnya Kalau dia Ini ada problem juga Orang ini Kalau sudah masuk Kan bukan lihat Figurnya kan Kalau dia masuk Masumi Takutnya Kalau dia mau running Untuk pilkada Kan dia Dianggap Sudah partai Partai lain kan Ini juga problemnya Partai-partai yang Sekarang ini Karena jujur kan Kita juga harus Realitis Juga realitas Realitas Ya Pak Akhirnya Pada keadaan ini Memang kita kan Tidak ikut pemilu Dan kita bersyukur Tidak ikut pemilu Itu Walaupun kita kecewa Atas sikap Dan keputusannya KPU Tapi kan inilah Apa Baik menurut Kamu itu Belum tentu baik Menurut Allah Ini kita melihat Ternyata memang Baik menurut Masumi Sekarang ini Tidak ikut pemilu Baiknya begitu Baiknya Kalau enggak Kita bisa Membayangkan Dalam sistem pemilu Yang betul Bar-bar Yang betul-betul Uang Yang sudah tidak lagi Ada Melihat sosok Dan sebagainya Itu kan Tergilas Tergilas Jadi Kembali lagi Kepada topik kita Kita berharap Tapi kalau Anish memang mau Welcome banget kita Mari kita bangun Kekuatan ini Upaya atas itu Sudah Kita coba lah Pendekatan Dan sebagainya Seperti itu kan Bahkan kan Waktu Satutan saya Waktu Rakornas kita Saya kan Kita ada foto-foto Saya benar Waktu itu Tanpa jawab Untuk Melanjutkan Meneruskan Sejarah perjuangan Kita perjuangan Kelanjutan perjuangan ini Kan tidak perjuangan Yang putus Dari satu generasi Ke generasi Dia merupakan Bagian dari kelanjutan Dari satu generasi Ke generasi Dia kan bilang Mas Anish Jauh lebih besar Tanggung jawabnya Daripada kita Karena Jauh lebih besar Tanggung jawabnya Daripada Karena kakeknya Ada jabatan Di Mas Umi itu Tinggi Kalau kakek saya Adalah anggota Paling nggak Anggota pengurus Di desa Di desa Nunjauh Di sana Kalau ini kan Anggota pimpinan pusat Bahkan menteri Jabatan seperti itu Tapi coba Kita lihat aja Perkembangan Belum tahu Nah tapi Kalau seandainya Kita coba Baca peta politik DKI ini Ini kan untuk running Di pilkada DKI Memang hasil Surpi Anish tertinggi Tertinggi Nggak ada yang bisa Melawani hasil Surpi Seluruh Surpi Ini Surpi Surpi mana nih Surpi yang Semua Surpi ini Masa ada yang Tukang-tukang Surpi Selama ini Bagian dari Mendukung Jokowi Kita tahu Banyak lembaga Surpi Itu bukan Lembaga Surpi Yang independen Karena di belakangnya Dia punya Aiden agenda Punya agenda politik Terutama pada waktu itu Bagaimana Menggadang-gadang Jokowi Ya kan Seperti itu Ada kalau Sudah tahu lah Surpi Jadi bukan Surpi Surpi Ya kan Lembaga seperti itu Termasuk mereka melakukan Memang nggak bisa Anish tertinggi Orang Anish kan Hampir menang Di DKI ini Angkanya itu 48 lebih Ya kan Beda sedikit Dengan ini Dengan Pak Prabowo Hampir menang lah Anish Di DKI Jadi memang Anish punya Basis Basis suara Ya kan Punya Suara Apa Kantong Kantong militan Ini sudah punya Seperti itu Nah tapi Kita Itu kan Hak Personal ya Jadi kalau kita lihat PKS PKB PKS dengan PKB Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Seperti itu Apalagi rencana Apalagi Ditama dengan Nasdem Dan saya dengar-dengar PDIP Mau juga Nah ini menjadi Fenomena menarik Kalau seandainya Ya itu Kosong Yang itu Ada Dan 01 Bisa bersatu Dalam konteks Pilkada DKI Bisa dasar juga Dasar betul-betul Dasar juga Seperti itu Dan ini kita lihat juga Tapi kita harus mencari lah ya Supaya lawan tanding yang pas Nah itu Itu siapa Lawan tanding yang pas Saya kira gini loh Kan Gerindra kan juga Luar biasa Jangan sampai Gerindra itu Malah mendukung lain kan Saya dengar Kadang-kadang Mau mendukung Ridwan Ridwan Kamil Mantan Gubernur Jawa Barat Memang angkanya Jauh Di bawah Anies Tapi Tapi Susupi dia nomor dua Ridwan Nah Ridwan ini kan Kadernya Golkar Ya Kayaknya Golkar sendiri pun Mesti ragu-ragu Untuk menarik Ya Untuk menarik Memasangkan Atau memajukan Ridwan Kamil Untuk melawan Anies Masih ragu-ragu Kenapa yang kelihatannya Tidak bersusah payah Ridwan Kamil Kalau dia running Di Jawa Barat Kan dia Istilahnya Gubernur Inkaben lah Inkaben Dia sudah punya Kantor suara Dia sudah punya Pemilih ideologis Militant Tidak memerlukan lagi Kan Kalau di KI kan dia baru Nah mungkin Bahkan kalau disuruh Pertimbangan Kalau menurut saya Ini jujur ya Kalau menurut pertimbangan Menurut saya Ridwan Kamil Justru mau memilih Jawa Barat Bahkan kalau mau jujur Ini saya Ini belum banyak orang tahu Pada waktu Dulu Grindra Mau mencari Siapa Calon Gubernur DKI Saya kan ikut Menemani lah Pada waktu itu ada beberapa Meminta Ridwan Kamil Untuk maju Sebelum nama Anies Karena pada waktu itu kan Dianggap Aku kan Ya dicalonkan Grindra Tapi dia justru Tidak memberikan dukungan Terus berada di lawannya Pak Pramowo Waktu Pilpres 2014 Seperti Ridwan Kamil Dia tahu Tapi Ridwan Kamil Saya ingat betul Pertemuannya itu Di Hotel Perman Di Dekat Plaza Senayan Gedemu Dengan Ridwan Kamil Kamil Ridwan Kamil Saya dan teman saya Berempat Terus kata Ridwan Kamil Menolak Menolak Saya harus konsultasi Dan minta izin Nama ibu saya Saya udah bilang Nama kawan-kawan Dia nolak Ya kan Itu faktor Atau ada faktor juga Bahwa pada waktu itu Memang Pak Jokowi Cawi-cawi Melarang Ridwan Kamil maju Bisa saja Karena pada waktu itu Pak Jokowi lagi Mendukung yang namanya Pasangan Ahok Dan Yarot Seperti itu Tapi kalau misalnya Misalnya jadi PDIP Dengan Hanis Kemudian Apa namanya Tidak ada Tanding lagi Oh iya Itu Tidak boleh juga Seolah Mutlak Saya kira Menarik Kalau menarik Betul Kalau nanti Apa namanya Kesang 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 Kalau ada Isilahnya Pak Eri Anekdot Makamah Konstitusi Disebutkan Makamah Kakak Ada juga Memplesiti Menolong Kakak Makamah Agung Makamah Adek Menolong Adek Jangan Mana bisa Dia mau Cawi-Cawi Sekarang boleh Dia bisa Cawi-Cawi Kemarin bisa November Presiden Republik Indonesia Sejak tanggal 20 Oktober Beralih Ke Pak Prabowo Dan Pak Prabowo Adalah seorang Demokrat Dia gak mau Ikut Saya yakin Gak mau ikut Cawi-Cawi Walaupun dia punya Konsep Punya keinginan Untuk memenangkan Calon-calon Gerindra Untuk agar Ada kesenamungan Antara program pusat Itu boleh Itu sah Yang tidak boleh-boleh Itu adalah Cawi-Cawi Menghalalkan Segara cara Bansos misalnya Macam-macam Seperti itu Bagaimana Mau ngasih bansos Orang ketahuan Kalau pemerintah pusat Ngasih bansos DKI Ketahuan banget Kelewatan Kelewatan Jadi pengirip Menurut saya Sudah Tapi Keseng kan Gak cukup PSI kan Hanya berapa Kursi Kalau hanya PSI Kita lihat Siapa Pengekor-pengekor Mungkin gak gerindah Ke Keseng Bisa saja Bisa saja Bisa kan Ada yang sudah Ada cadangan Itu kan Kayaknya Yang sudah Kur kan Atas nama Partai Kayak Golkar kan Sudah resmi mendukung Bobby Nastyon Di Sumatera Utara Mungkin bisa diharapkan Masih di Golkar Gak apa-apa Ada calon Kalau memang Ridwan Kamil mau Silahkan Bisa saja Golkar Golkar Gerindra Gerindra Kayaknya belum cukup Sudah cukup juga Golkar Gerindra Cukup Gak karena Golkar cukup Signifikan Naik lagi suaranya Di DKI kan Seperti itu Betul Nah kabar-kabar Ini kan Era Orang tua baik Orang tua baik Ini eranya Orang tua yang baik Kenapa Bapak Memperhatikan anak Dan bisa juga kan Ada juga kan Pak Zul kan Ya kan Ketua umum PAM Anaknya kan Wakil ketua DPRD Bisa saja Dia mendorong Anaknya juga kan Ya kan Nggak salah Bapak kan harus Tapi ada Temen Yang ngajar Di UI Sampai maus Kalau ingat Kayak gitu Mengacak-acak Negara Ini kan Jadi maus Belajar ngapain Belajar tinggi-tinggi kuliah Itu juga Itu dampak negatifnya Kita buat apa Belajar Sekarang kita Belajar bagaimana Hukum konstitusi yang benar Bagaimana Pementukan hukum Bagaimana Menegakkan hukum Aturan dan sebagainya Permainan Tapi kan bisa berubah Nah itu Itulah Ternyata ruang kelas Yang diajarkan para dosen Dengan realitas politik Jauh berbeda Seperti itu Kita bicara Bagaimana partai politik Melakukan pendidikan politik Melakukan agregasi politik Macam-macam Komunikasi Nggak ada itu Ya kan Pemilihan umum juga Seperti itu Pemilihan umum itu Dalam rangka Untuk Pergiliran kekuasaan Makanya ada Pemilihan umum itu Artinya boleh Setiap saat itu Berganti orang itu Lalu sekarang Nggak Pak Eri Jadi kalau kita Kembali lagi Tema kepada Anis ini Saya kira Anis Maju Agak susah Melawan Anis Susah Kuat sekali Anis ini Kena Rakyat Warga DKI Atau rakyat DKI Merasakan Merasakan kepemimpinannya Anis itu Betul Cuma yang saya dengar Yang resah Nah ini Ini bocoran Teman saya kan ada Banyak juga pengusaha juga Banyak juga pengusaha Yang selama ini Yang merasa terganjal Yang merasa selama ini Banyak proyek-proyeknya Kena Anis Mereka Meriang Meriang Kalau Anis Maju Dia akan menggunakan Sekala cara Mengenai itu Membayar Sekala cara Untuk Supaya Anis Tidak terpilih lagi Jadi kalau satu orang Bayar 5 juta Mereka pun sanggup Bayar Ada itu Saya dengar informasi langsung Kami Kalau Anis Maju Kami beli rakyat DKI Bisa Kami kelontorkan uang Kalau harga Satu suara Satu juta Kami bisa bayar Satu suara 5 juta Ada yang ngomong seperti itu Itu luar biasa Nah Menurut saya Orang-orang yang seperti itu Kalau kita negara Yang melakukan perubahan Orang-orang yang kayak gitu Harus ditangkap Betul Itu orang-orang yang model itu Ada perasif demokrasi Penghancur negara Benar Dia hanya untuk Kepentingan bisnisnya Bukan kepentingan negara Dan tak ya Dia kan Kena terhalang oleh Anis Mereka kok marah Seperti itu Kan Anis kan untuk Kemaslahatan Iya Kan emang kena Kemaslahatan Pilihannya memilih Kemaslahatan Memilih kebijakan Yang berbeda Atau memilih Para oligarki Anis kan memilih Kebijakan yang seperti itu Yang pro-raial Yang ini tentu Berlawanan Karena gak mungkin Kita menyenangkan Semua orang Betul Anis mengatakan kaki Ini alat transportasi Bahkan dibangun Terutur jalan-jalan Kaki Sepeda Lain sebagainya Seperti itu Oke terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masubi Bapak Doktor Ahmad S.A.M.H Pemisah Kita berharap sekali Untuk like Subscribe Kemudian share Dan komen acara kita ini Semoga terus berkembang Dan makin menarik Terima kasih Bila Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax